Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Balik lagi di channel saya Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, amin Teman-teman pernah mendengar ginjal bengkak? Ya, ginjal ini bisa bengkak ya, ataupun dikenal dengan hidronefrosis Nah, ginjal bengkak ini disebabkan oleh terhambatnya aliran urin Itu adalah paling umum ya Aliran urin menuju kandung gemih Kalau seandainya terhambat ataupun ada gangguan di situ Nah, ini bisa mengakibatkan ataupun menyebabkan pembengkakan pada ginjal Nah, pada video kali ini kita akan membahas penyebab tersering ginjal bengkak ataupun hidronefrosis Nah, yang mesti teman-teman tahu Ginjal bengkak ini bisa terjadi pada siapa saja Bisa terjadi pada anak-anak, dewasa, ataupun orang tua Nah, bisa terjadi pada wanita ataupun pada laki-laki Nah, penyebab ginjal bengkak itu yang pertama adalah batu ginjal Teman-teman, batu ginjal ini merupakan penyebab paling sering dan paling umum Yang menyebabkan akhirnya ginjal bengkak Nah, kenapa bisa jadi ginjal bengkak? Ya, otomatis ketika teman-teman punya batu ginjal Nah, ini aliran urin akan terhalangi Ataupun aliran urin akhirnya tidak lancar Ya, tidak normal seperti tidak ada batu Kalau tidak ada batu kan ya lancar ya Dari ginjal untuk menuju ke kandung kemi itu lancar Tapi kalau ada batu, ya otomatis disitu ada hambatan Nah, inilah yang menyebabkan ginjal akhirnya jadi bengkak Nah, kemudian juga batu ginjal ini tergantung ukurannya ya Kecil atau tidak Kemudian juga, kalau seandainya kecil itu bisa keluar Ya, bisa keluar ataupun dengan bantuan obat-obatan Tetapi kalau seandainya ukurannya itu lumayan besar Ataupun bahkan sampai menyumbat Ya, ini akan menimbulkan keluhan yang sangat nyeri Ya, nyeri di bagian pinggang Ataupun nyeri perut sampai tembus ke pinggang Itu biasanya pasiennya itu ngeluhnya nyerinya hebat Ya, sampai guling-guling Ataupun nyeri yang tidak tertahankan Nah, ini nyerinya tergantung posisinya Batunya di ginjal kanan ataupun ginjal kiri Ya, kalau ginjal kanan ya nyerinya di sebelah kanan Kalau ginjal kiri itu nyerinya di sebelah kiri Bahkan kalau seandainya tak tertahankan oleh pasien Ya, itu bisa sampai muntah Ya, muntah-muntah Nah, kemudian biasanya nyerinya juga hilang timbul Pas datang itu nyeri sekali Pas timbul itu serasa lega Nah, kalau teman-teman mengalami hal ini Sebaiknya ya dikonsultasikan ke dokter ya Supaya tidak bertambah parah kondisinya Ya, sehingga ginjalnya tidak mengalami komplikasi Yang kedua penumpukan urin Nah, teman-teman Ya, fungsi ginjal kan itu menyaring Darah ya, kemudian membuang sisa-sisa Zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh lagi Ataupun zat yang bersifat racun Ya, kemudian juga membuang kelebihan cairan Itu fungsi umumnya Nah, normalnya ya itu akan turun ke Ureter Baru nanti dikandung kemih Ya, baru dikeluarkan di ureter Nah, tetapi kalau seandainya terjadi penumpukan urin Ya, nah ini bisa saja Velfik dari ginjal ini akhirnya bengkak Ya, sehingga ginjalnya jadi bengkak Nah, jadi teman-teman Ya, kalau seandainya mengalami penumpukan urin Ini bisa mengalami pemengkakan pada ginjal Ataupun hidronefrosis Jadi hati-hati Yang ketiga Infeksi saluran kemih Ataupun ISK Nah, jadi teman-teman Ketika teman-teman mengalami ISK Ini juga bisa mengalami ginjal bengkak Nah, ini komplikasi yang paling sering Ya, dari infeksi saluran kemih adalah ginjal bengkak Karena saat teman-teman mengalami infeksi Ya, nah itu bisa infeksi saluran kemih bagian bawah Dan infeksi saluran kemih bagian atas Nah, ini bisa mengakibatkan terganggunya aliran urin Ya, akhirnya kalau seandainya aliran urin terganggu Ya, bisa timbulnya reflux Ya, reflux urin ke atas Akhirnya menyebabkan ginjal bengkak Nah, intinya aliran urin terganggu Ginjal jadi bengkak Akibat infeksi saluran kemih Nah, gampangnya seperti itu Yang keempat Reflux vesico ureter Nah, normalnya Ya, urin itu akan Turun Ya, dari ginjal Nah, tapi kalau seandainya dia balik lagi Nah, ini bisa mengakibatkan ginjalnya bengkak Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak Ya, paling sering pada anak-anak yang mengalami infeksi saluran kemih Nah, jadi teman-teman Ya, kalau seandainya mengalami infeksi saluran kemih Ya, sebaiknya diobati sampai tuntas Nah, kalau seandainya mengalami Reflux vesico ureter Ini di satu ataupun kedua ginjal Ya, ini merupakan kondisi yang harus diobati Yang kelima Penyakit ginjal bawaan Nah, jadi teman-teman Ya, penyakit ginjal bawaan Ini juga bisa menyebabkan ginjal bengkak Nah, namanya bawaan ini sudah ada Ya, dari kecil Ataupun dari dia sebelum lahir Dia sudah mengalami Ataupun memiliki kelainan Ya, pada anak-anak Nah, misalkan Kelainannya itu adanya kista pada ginjal Ataupun misalkan Dengan satu ginjal Nah, jadi dia hanya memiliki satu ginjal Ini bisa saja mengalami perbengkakan ginjal Ya, jadi Ini bawaan Ini bisa dari faktor genetik Ataupun dari faktor lingkungan Nah, jadi ada ya Ginjal bengkak diakibatkan Penyebabnya itu penyakit ginjal bawaan Yang keenam Kelainan penggumpalan darah Ataupun kelainan koagulasi Nah, jadi teman-teman Ya, kalau seandainya adanya Kelainan penggumpalan darah Nah, ini harus hati-hati Karena kelainan penggumpalan darah Jika terjadi di ginjal Ini bisa menghalangi aliran Urin ya Ataupun aliran ginjal itu sendiri Nah, kalau seandainya Mengalami kelainan Pembekuan darah Ya, ini bisa mengakibatkan Ginjal jadi bengkak Nah, jadi orang yang Memiliki kelainan Pembekuan darah Harus hati-hati Yang ketujuh Kehamilan Nah, pada ibu hamil Ini kan Terjadi perubahan hormonal Ya Akibat pengaruh Hormon progesteron Ya, itu ada pengaruhnya Ke ureter Nah, ureter itu dalam Menyalurkan urin Ke kandung kemih Itu bisa melemah Ataupun menurun Ya Nah, akibatnya Bisa terjadi Gangguan aliran Di situ Dan akibatnya Ginjalnya jadi bengkak Nah, kalau seandainya Kondisinya ringan Ya, biasanya tidak Menimbulkan keluhan Yang bermasalah Tetapi Ya, kalau Ibu hamil Mengalami keluhan Ya, sebaiknya Segera diobati Nah, jadi itu teman-teman Penyebab tersering Ya, kenapa ginjal Bisa bengkak Ataupun mengalami Hidronefrosis Ya, mungkin ada Pengalaman teman-teman Yang mengalami Salah satu penyakit Di atas Yang saya sebutkan tadi Silahkan Tulis di kolom komentar Nah, teman-teman Ya, semoga bermanfaat Ya, kalau memang teman-teman Mengalami masalah Di saluran kemih teman-teman Ataupun di sistem kemihnya Ya, jangan pernah dianggap remeh Apalagi kalau sampai menimbulkan keluhan Ya, sebaiknya Segera diobati Ya, supaya tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi yang berbahaya Yang akhirnya Bisa Menurun fungsi ginjalnya Ataupun akhirnya jadi ganggel ginjal Nah, jadi sebaiknya Di atas sendiri mungkin Jangan Nunggu terlalu lama Semakin cepat Itu semakin baik Jangan lupa like, share, dan komen video ini Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Semoga yang sedang sakit Segera diberikan kesembuhan Amin Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa